Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo, masih di channel yang sama, yaitu channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya kembali membahas mata pelajaran IPS, masih di tingkat SMP atau MTS. Kali ini kita akan membahas mengenai komposisi penduduk dan persebaran penduduk di Indonesia. Sebelum saya membahas materi tentang komposisi penduduk dan persebaran penduduk di Indonesia, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja kita bahas materinya pada kesempatan kali ini. Penduduk Indonesia, apa sih yang dimaksud dengan penduduk itu? Penduduk adalah individu atau sekelompok individu yang bertempat tinggal di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi yang dikatakan penduduk itu adalah orang yang tinggal di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Misalnya ketika saya tinggal di Berau, berarti saya adalah penduduk yang ada di Berau. Atau ketika saya tinggal di Jakarta, berarti saya adalah penduduk Jakarta karena saya tinggal di wilayah DKI Jakarta. Atau ketika saya tinggal di wilayah Sambaliung atau Limunjan, berarti saya merupakan penduduk dari Sambaliung atau Limunjan karena saya tinggal di wilayah Sambaliung atau Limunjan. Jadi yang dikatakan penduduk itu adalah individu atau sekelompok individu, orang atau sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lalu kemudian penduduk Indonesia itu apa Pak? Nah menurut BPS, sumbernya dari www.bps.go.id, BPS itu adalah badan pusat statistik. Menyatakan bahwa penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Jadi yang dikatakan penduduk Indonesia itu adalah orang yang tinggal di wilayah Indonesia dengan jangka waktu selama 6 bulan atau lebih. Atau bisa juga kurang dari 6 bulan tetapi memiliki tujuan untuk menetap. Persebaran penduduk Indonesia. Dari sekian banyak penduduk Indonesia itu tersebarnya di wilayah mana saja. Nah kita lihat. Menurut Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa penduduk Indonesia hingga Desember 2020 mencapai 271 juta jiwa, 271, 349, 889 jiwa menurut sumber yang ditulis di kompas.com. Jumlah tersebar di beberapa daerah diantaranya sebagai berikut. Berdasarkan persebaran penduduk, Pulau Jawa memiliki atau menduduki posisi teratas dengan jumlah penduduk sebanyak 55,94 persen. Jadi 55,94 persen penduduk yang ada di Indonesia itu ada di Pulau, Pulau Jawa. Diikuti dengan Sumatera 21,73 persen, Sulawesi 7,43 persen, Kalimantan 6,13 persen, Bali dan Nusa Tenggara 5,57 persen, Papua 2,02 persen, Maluku 1,17 persen. Yang mana daerah Jawa Barat itu merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak yakni 47,1 juta jiwa. Diikuti dengan Jawa Timur dengan 41,4 juta jiwa dan Jawa Tengah 37,10 juta jiwa serta Sumatera Utara 15,14 juta jiwa dan Banten 11,64 juta jiwa. Ada pun lima provinsi dengan penduduk terendah yakni Kalimantan Utara yaitu 0,68 juta jiwa, Papua Barat 1,15 juta jiwa, Gorontalo 1,19 juta jiwa, Maluku Utara 1,37 juta jiwa, dan Kepalauan Banka Belikpung sebanyak 1,43 juta jiwa. Komposisi penduduk Indonesia. Komposisi penduduk adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Jadi dari sekian banyak jumlah penduduk di Indonesia, itu bisa dikelompokkan lagi berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya saya ingin mengelompokkan jumlah siswa yang ada di MTS. Saya kelompokkan berdasarkan apa kriterianya. Misalnya kriterianya berdasarkan kelas. Jadi ada kelompok atau komposisi penduduk kelas 7, komposisi penduduk kelas 8, komposisi kelas 9. Misalnya seperti itu. Nah, untuk mempermudah penentuan jumlah penduduk, komposisi penduduk disusun dengan kriteria-kriteria tertentu. Jadi untuk mempermudah penentuan jumlah penduduk, jumlah penduduk di Indonesia itu dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya berdasarkan demografinya. Seperti usia, jenis kelamin, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Ada macam-macam komposisi penduduk yang ada di Indonesia. Komposisi penduduk itu dapat dibagi berdasarkan yang pertama adalah umur dan jenis kelamin. Sehingga nanti berdasarkan umur dan jenis kelaminnya. Misalnya laki-laki dan perempuan. Jika berdasarkan jenis kelamin. Lalu ada tingkat pendidikannya. Jadi tingkat pendidikannya mulai dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada status perkawinan. Pekerjaan dan mata pencah pencaharian. Status perkawinan nanti dia kawin atau belum kawin. Sedangkan pekerjaan itu berdasarkan jenis pekerjaannya. Misalnya wira swesta, pegawai giri sipil, dan lain sebagainya. Juga mata pencah pencahariannya. Berdasarkan umur atau usia. Komposisi pendidik berdasarkan usia dapat dibagi atas. Yang pertama yaitu usia belum produktif. Yang mana usia belum produktif ini berada pada usia 0-14 tahun. Lalu ada usia produktif. Usia produktif ini adalah usia yang dapat menghasilkan untuk dirinya atau yang sudah bisa bekerja. Yang mana usia produktif itu berada di usia 15-64 tahun. Lalu ada lagi usia tidak produktif. Yaitu usia yang berada lebih dari 65 tahun. Misalnya 70 tahun. Itu kan sudah tidak produktif ya. Atau dia sudah, misalnya sudah susah untuk bekerja. Fungsi dari pengelompokan umur dilakukan untuk mengetahui angka beban ketergantungan atau defedensi rasio. Angka beban ketergantungan itu sejauh mana usia tersebut bergantung ya. Bergantung dengan yang lain. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan cara membandingkan antara jumlah penduduk usia produktif dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Angka beban ketergantungan penduduk atau defedensi rasio dapat dituliskan dengan persamaan yang mana defedensi rasio sama dengan jumlah usia yang tidak produktif dibagi penduduk dengan usia produktif dikali 100. Maka DOR sama dengan yang termasuk tidak produktif itu yang di bawah 14 tahun ditambah dengan yang di atas 64 tahun. Sedangkan usia produktif itu ada di usia 15 sampai 64 tahun. Kemudian dikali 100. Nah untuk lebih jelas kita masuk kepada contoh soal. Komposisi penduduk menurut usia daerah X sebagai berikut. Usia 0 sampai 14 tahun jumlahnya 30 juta 400 ribu. Pada usia 15 sampai 64 tahun jumlahnya ada 30 juta jiwa. Yaitu lalu kemudian pada usia 65 tahun berjumlah 4 juta 200. Maka DR-nya adalah dijawab penduduk di bawah 14 tahun sama dengan 30 juta 400 ribu jiwa. Penduduk di atas 65 tahun 4 juta 200 jiwa. Penduduk usia 15 sampai 64 tahun ada 30 juta jiwa. Maka DR-nya kita jumlah ya. Nah ini kita jumlah. Yang 14 tahun di jumlah 65 tahun. Dibagi dengan jumlah produktif yaitu 30 juta dikali 100. Maka DR-nya sama dengan 115,33 persen. Jadi angka ketergantungan, angka defisiensi rasionya yaitu adalah angka defisiensi rasionya yaitu 115,33 persen. Berdasarkan jenis kelamin, komposisi penduduk itu dapat dibedakan dengan cara perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan. Komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk diagram yang disebut dengan piramida penduduk. Berdasarkan tingkat pendidikan, pengelompokan berdasarkan tingkat pendidikan penduduk dapat dikelompokkan menjadi penduduk betah huruf dan meleh huruf. Penduduk meleh huruf dikelompokkan menjadi tingkatan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, ada kelompok tidak sekolah, kelompok tamat belajar SD, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, tamat akademi, tamat perguruan tinggi. Jadi berdasarkan tingkat pendidikan itu, sejauh mana pendidikan yang sudah ditempu. Apakah dia tamat SD, apakah dia tamat SMP, apa tamat SMA, atau tamat dari perguruan tinggi. Atau sama sekali tidak pernah sekolah, atau belum tamat SD. Berdasarkan status perkawinan, berdasarkan status perkawinan, pengelompokan penduduk dapat disusun menjadi kelompok belum kawin, sudah kawin, cerai, janda, atau duh, duda. Berdasarkan pekerjaan, komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan dapat disusun dari jenis pekerjaannya atau mata pencariannya. Misalnya petani, nelayan, pekerjaan negeri sipil, karyawan swasta, dan lain sebagainya. Macam-macam piramida penduduk. Berdasarkan pengelompokan penduduk sesuai dengan usia dan jenis kelamin, ada tiga macam bentuk susunan piramida penduduk. Antara lain, yang pertama ada piramida penduduk ekspansif. Yang kedua, ada piramida penduduk stasioner. Yang ketiga, ada piramida penduduk konstruktif. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah piramida penduduk ekspansif. Piramida penduduk ekspansif ini digambarkan dalam bentuk segitiga limas. Ini gambarnya. Piramida ini terbentuk jika mayoritas pendukungnya berusia muda, yaitu di bawah 15 tahun. Jadi piramida ekspansif ini dapat terbentuk apabila jumlah penduduk yang berusia muda itu lebih banyak daripada yang berusia tua. Ini yang di tengah ini adalah jumlah penduduknya berdasarkan umur. Piramida ini terjadi karena angka kelahiran lebih tinggi daripada angka kematian. Jadi jika suatu daerah itu angka kelahirannya lebih tinggi daripada angka kematian, maka piramida penduduknya adalah piramida penduduk ekspansif. Contoh, piramida penduduk ekspansif banyak ditemui di negara berkembang seperti Malaysia, Filipina, India, dan juga Indo-Indonesia. Selanjutnya ada piramida penduduk stasioner. Jenis piramida ini bentuknya merata, sehingga ada yang menyebutnya seperti granat. Piramida penduduk stasioner menunjukkan tingkat kelahiran dan kematian yang seimbang di suatu negara. Artinya jumlah kelahiran dan kematiannya sah sama. Maka piramida penduduknya adalah piramida penduduk stasi stasioner. Piramida ini biasanya terdapat di negara maju seperti Singapura, Jepang, Inggris, dan juga Brunei. Lanjut, ada piramida penduduk konstruktif. Bentuk piramida penduduk konstruktif terlihat seperti batu nisan. Nah ini, ini gambarnya ya, piramida penduduk konstruktif. Piramida ini menyajikan tingkat kelahiran yang rendah dan tingkat kematian yang sangat tinggi. Jadi piramida konstruktif ini bisa muncul apabila terjadi tingkat kelahiran yang rendah dan tingkat kematian yang sangat tinggi. Jika suatu negara memiliki piramida penduduk seperti ini secara terus-menerus, pertumbuhan penduduk di negara tersebut akan berjalan ram lambat. Contoh yang menggunakan atau penduduknya itu berupa piramida penduduk konstruktif, yaitu negara Jerman, Swiss, dan juga Belgia. Oke, sekian dan terima kasih pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk kapan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.